Vaksinasi terus berjalan namun belum semua masyarakat yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 ini. Hal ini membuat sebagian masyarakat masih enggan melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa. Untuk mengantisipasi agar tidak ada masyarakat yang mengalami kekurangan bahan makanan selama masa pandemi COVID-19, Julius Trisno Leskodat melanyurkan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Program vaksinasi COVID-19 sedang berjalan saat ini untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyebaran COVID-19. Masyarakat belum bisa melakukan aktivitas pemulihan ekonomi secara baik karena banyak yang menanti untuk segera divaksin demi menambah sistem kekebalan tubuh. Untuk menjaga agar dalam penantian vaksinasi terhadap masyarakat terjadi, anggota DPR RI Julius Trisno Leskodat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada untuk memenuhi kebutuhan gisi dalam keluarga. Bantuan sembako dalam bentuk beras, telur ayam, dan minyak goreng diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan makanan selama pandemi COVID-19. Juliana Guri, salah seorang penerima bantuan sembako, menuturkan selama pandemi berlangsung dirinya tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi secara baik karena belum menerima vaksinasi. Untuk itu ia berterima kasih dengan bantuan sembako yang mereka terima. Ya kalau saya sih, besarnya, besar sekali pengaruhnya terhadap pandemi ini karena masyarakat ini tidak kemana-mana, dalam badan di rumah, lapar. Walaupun bantuannya sedikit, tapi sangat berharga atau bermakna untuk kami masyarakat yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Yosef Bey sebagai penyalur bantuan sembako menjelaskan di tengah pandemi COVID-19, bantuan sembako sangatlah penting agar masyarakat jangan mengalami kekurangan makanan khususnya bagi masyarakat yang sedang menjalankan perayaan keagamaan seperti dirayakan oleh umat Kristiani. Ibu Yuli punya pemikiran bahwa ini beliau mengunjungi saudara-saudaranya yang ada di kabupaten yang ada, Kecamatan Emere, khusus Desa Binawali. Dengan pemberian yang namanya ini sebuah karunia, hadiah pasca. Melalui resesnya beliau, beliau bisa mengingat saudara-saudaranya yang ada di Desa Binawali ini sehingga bisa bermanfaat dalam kutis bencana non-halang corona ini. Banyak masyarakat di Kabupaten Ngada yang merindukan untuk bisa secepatnya divaksinasi. Agar geliat aktivitas pemulihan ekonomi dapat berjalan normal kembali dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nono, TVRI NTT. Ingkat ben velocity. Mereka selera banget banding. �rrr BABY BABY BABY